Dan sudah kita bahas secara apa namanya rikat makna daripada wakaf dan ibnida'i Dan hari ini adalah merupakan satu hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita Dari permasalahan mad dan kasar ini Kemudian sedikit menyinggung kepada apa yang riwayat dari Rasulullah SAW bagaimana bacaan beliau Bagaimana banyak dinukil Talak bahasanya sifat dari bacaan Rasulullah SAW itu ada tiga Yang pertama al-mad Bertahkid bergairi terjeh Mad dan takkid dengan mad Dan ini tidak diulang-ulang Bagaimana bagian imam kadang dalam satu ayat Ini diulang-ulang Dengan maksud untuk sahzin Menjadikan sedih Ini sesuatu yang Mukaan apa Meskipun ada Tapi ini ada riwayat Beliau mengulang Tapi ini adalah salin Tidak seperti yang Bapak ada sebagian yang sering kita dengar adalah Terlalu takkan luk Dimana diulang-ulang Sudah balik Kemudian disampai Dua tiga kali Ini dalam rangka untuk Tahzin Ini gambar yang masyur Dari Rasulullah SAW Dalam bacanya adalah Harfan-harfan Wa ayatan ayah Ini huruf per huruf Seakan-akan huruf itu adalah Seandainya bisa dilihat Adalah sesuatu yang terlihat Jelas Dan itu bagi kita tentunya adalah Kutu kepada matihan Itu sudah Kepada latihan Agar Huruf itu Betul-betul bisa Terucap dengan baik Demikian pula juga Ayatan ayah Ayat demi ayat Jadi disini Ayat demi ayat adalah Kaitannya dengan Wakaf Tidak kemudian Apa namanya Di Sambung-sambung Meskipun disambung Meskipun disambung juga Termasuk yang Artinya dibolehkan Dibolehkan Tapi Apa namanya Ayatan ayah Ayat demi ayat Ini Bagaimana yang Makruf dari Rasulullah S.A.W. Seperti itu Kemudian Dalam Wakaf ini Kembali kepada Masalah Wakaf Ini Berkait dengan Apa namanya Wakaf Dalam Di akhir ayat Yang ini Sekali lagi Dan merupakan Sunnah Tapi dengan Satatan Tadi Kalau Itu dalam Masa ada Ta'aluk Dengan Makna Yang berikutnya Maka Tidak mengapa Untuk kemudian Ibtidak Atau Mengawali Melanjutkan Batan itu Dari Dimana Akhir ayat itu Berhenti Kemudian Disini Juga Sedikit Dinukil Dari Irwaul Qadil Syekh Al-Ba'ni Raih Muhallahu Ta'ala Sa'id Dan juga Ternyata juga Tidaknya Seorang Muhajjid Tapi juga Dalam Masalah Salah Belumnya Menyari Salah Silqa Sagaimana Kemarin Kita Singgung Masalah Ini Di antaranya Ternyata juga Disini Dinukil Jadi Berkata Abu Amr Ad-Dani Ini adalah Dari Apa namanya Kira'ah Yang ma'ruf Dari Bari 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 Tafsir Al-Wakuf Al-Wakuf Al-Hakam Bari Mbak Wakuf Al-Hakam 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 Merup Tempat Al-Hakam 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 Pada Al-Hakam 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 Berhenti Untuk Memutuskan Bacaan Jadi kalau kemudian untuk melanjutkan kembali Itulah yang Kemudian Ibtidak dari awal ayat Maka ini Sesuatu yang Sunnah Wallahu Ta'ala Baik Selesai dari apa yang Dibahati Katakan oleh Nujjah Dari Rayhmah Allah Ta'ala Ini Gimana Setelah Selesai kita Membaguskan Bacaan kita Atau huruf-huruf Dalam mengusatkan huruf-huruf Hijaya Dari Makharisnya Sifatnya Dan juga Akham Huruf Yang ada Maka Berikutnya adalah Tentang Waqaf Walididak Qala Wabak Datadwiti Kailil hurufi Lagud Damin Ma'rifatil Wukufi Dan kita sudah Batakan Maka Penjelasannya Bahwa Waqaf ini Terbagi Menjadi Kalau Saksim Yang menjajari Ada Tiga Jadi Tam Kabi Dan Hatan Kemudian Yang keempatnya Adalah Al-Khabir Namun Sebelum Ini Sebenarnya Waqaf Ikhtiari Bahwa Waqaf itu Terbagi menjadi Empat Macam Ini yang Masyur Meskipun juga Ada Tambahan-tambahan Yang lain Yang pertama Yang pertama adalah Waqaf Iktirari Waqaf Ijbal Waqaf Iktirari Ini Bahwa Al-Wuku Ala Ar-Za'at Aksan Bahwa Bahwa Terbagi menjadi Tiga Atau menjadi Empat Macam Yang pertama Ini Al-Waqaf Waqaf Iktirari Atau Ijbali Waqaf Iktirari Atau Ijbali Ini Yang pertama Waqaf Iktirari Atau Waqaf Ijbali Ini Al-Waqaf Satu Al-Kalima Zamanan Yudhanafas Fihi Aadatan Biniyat Isti'na Filqira Memutuskan Memutuskan Suara Atau Menghentikan Suara Al-Kalima Pada Satu kata Zamanan Ini hanya Satu Waktu Yudhanafas Fasuhihi Sejenak Untuk Bernafas Zamanan Ini sejenak Yudhanaf Fasuhihi Aadatan Jadi Untuk Mengambil Atau Menarik Nafas Pada Umumnya Biniyat Isti'na Filqira Dengan Niat Untuk Melanjutkan Bacaan Ini Waqaf Walididah Kemudian Walahu Mustalahan Huma Wadi Wana Sari Mustalahan Awal Al-Iqtida Al-Hakiki Wahyu Awal Ma Yadhar Minal Mutakallim Walisa Qablahu Shai Wa Yakunu Indabat Ilqira Atifafat Ini sudah kita bahas Dari Waqaf Ini pun Juga Tadi Juga Ada Dua Istilah Waqaf Untuk Satu Inalah Ini Berhenti Sesenah Untuk Bernafas Atau Waqaf Untuk Memutuskan Bacaan Ini yang pertama Dari mana Isti'na Al-Iqtida Al-Hakiki Ini adalah Isti'na Yang hakiki Ketika Di awal Bacaan Awal Yang nampak Dari Soalnya Yang mau Bicara Yang sebelumnya Diam Ketika Mengawalnya Dengan Ta'ud Atau Dengan Ta'ud Bismillah Di awal Ayat Maka Namanya Ibtida Hakiki Kita Misalkan Ibtida Hakiki Kemudian Istilah Yang kedua Mustalah Hustani Mu'awadatul Khira'at Ba'ad Waqaf Melanjutkan Bacaan Setelah Berhenti Ini tadi Kalau tadi adalah Yang pertama adalah Yang diawali Dengan Ta'ud Atau Diawali Dengan Ta'ud Dan Rasmalah Ada Misalnya yang kedua Ini adalah Ketika Melanjutkan Bacaan Masalum Masalum Jametan Lilladi Tawqa Janar Falamma Allah At Waqaf Falamma Yang kedua Falamma Maka Yang kedua Yang kedua Namanya Istilah yang kedua Mu'awadatul Khira'at Ba'ad Waqaf Melanjutkan Bacaan Setelah Berhenti Wa'alay Jarah Amalul Ulama Bitasmiyat Ilmil Waqfi Walibtida Dan Inilah yang Berlaku Apa yang dimaksud Dari apa yang dilakukan Bara ulama Dalam Penamaan Waqaf Walibtida Makanya Maksudan Ibtida Yang jadi Pembahasan Ahlul Adha Ahlul Sajid Adalah Makna Yang kedua Ini Karena Makna yang pertama Semua orang Mekhum Itu adalah Ibtida Al-Karam Gimana mereka Mendahulukan Nama Waqaf Mengalahkan Ibtidaknya Karena Menunjukkan Bahasanya Kenapa Dikat Tidak Ibtidak Wal-Waqaf Tapi Waqaf Wal-Ibtidak Berarti Maksudkan Ibtidak Ini adalah Ba'ad Al-Waqaf Ini Setelah Diam Sesina Untuk Bernapas Baru Kemudian Maksudnya Itu Faham ya Maka Kemudian Dari Judul-judul Yang dibawakan Dalam Ilmu Tajwi Ketika Waqaf Bari Waqaf Bal-Ibtidak Tidak Ibtidak Kemudian Waqaf Tapi Tidak Hulukan Waqaf dulu Baru Ibtidak Karena Yang dimaksudkan Ini adalah Ibtidak Setelah Menghentikan Bataan Untuk Bernafas Di Bicara Mereka Dengan Waqaf Ini Yang Waqaf 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 Karena Mu'asalatul Kera Dari Semua Sudah Ada Basaan Kemudian Ibtidak Dimaksudkan Ini adalah Muncul Dari Waqaf Maka Ini Dikatakan Wa Filih Dha An-Nasyu'anil Waqfi Dan Adanya Ibtidak Ini adalah Muncul Karena Adanya Waqaf Bukan Yang Ibtidak Di awal Kalem Kalau Ibtidak Di awal Kalem Ini Belum Ada Waqaf Sebelumnya Ya kan Wa Yustanahu Yustanahu Ba'dahu Ini adalah Mengikuti Ibtidak Ini adalah Mengikuti Setelah Waqaf Wa Diza Dikaiut Laqwa Al-Ibtidak Karena Itu Dimutlakan Pada Ibtidak Ini adalah Al-Ibtidak Yang Yang Gonseng Yang Datang Mengikuti Wabidai Dikasam Abu Ja'far Al-Nahad Kitabahu Al-Qata' Wal-Ibtidak Artinya Waqaf Wal-Ibtidak Al-Qata' Wal-Ibtidak Karena Kata' Ini juga Semua Makna Dari Waqaf Tadi Sudah Kita Bahas Dari Makna Yang Makna Dari Kata' Aham Anwa Al-Waqaf Di Antara Waqaf Waqaf Yang Kalim Mending Satu Waqaf Iqiyari Ini Dari Bahasan Ini Dari Iqiyari Yang Kedua Waqaf Al-Wajib Waqaf Al-Qabih Waqaf Al-Tirari Waqaf Al-Muta'astaf Ini Jaran Bahasan Waqaf Al-Tarifi Yang Terakhir Waqaf Al-Hubuti Ya Ya Ini Ini Di Antara Macam-macam Waqaf Ya Dan Baik Kita Lanjutkan Tadi Itu Di Antaranya Bahwa Dari Waqaf Waqaf Yang Tapi Yang Masyur Dalam Pembahasan Waqaf Itu Ada Waqaf Yang Disini Dibahas Waqaf Ikhtiar Kanban Itu adalah Waqaf Iskirari Yang Pertama Waqaf Iskirari Waqaf Yang Terpaksa Ini Ya Kita Bahas Dari Ini Dulu Ya Waqaf Iskirari Yang Waqaf Iskirari Yang Dimaksudkan Dengan Waqaf Iskirari Ini Apa Waqaf Iskirari Waqaf Yang Mutar Yang Yang Bertama Pada Waqaf Dan Ini Lebih Ringkat Lagi Dengan Definisi Dari Waqaf As Soko Tanil Kira Az Zamanan Yutana Fasufi Adatan Juga Maksudkan Dari Membaca Sejenak Untuk Bernafas Intinya Dan Ini Terbagi Menjadi Empat Macam Dan Ini Umumnya Membagi Waqaf Menjadi Empat Macam Yang Pertama Waqaf Alif Sirari Wa Hwamma Yairizu Abna Al-Fira'ah Itu Waqaf Yang Terjadi Di Tengah-tengah Bacaan Karena Ada Arif Datang Tiba-tiba Di Luar Kemauan Kita Artinya Waqaf Terpaksa Di Tengah Bacaan Kita Ada Yang Memaksa Kita Untuk Kemudian Berhenti Ima Tadi Sudah Kita Singgung Terpaksa Berhenti Karena Lupa Bacaan Mau Tak Mau Berhenti Atau Karena Bersin Atau Batuk Atau Karena Sebab-sebab Yang Lain Dari Udur Yang Ada Tiba-tiba Misalkan Dikagetkan Dengan Apa Misalkan Ini Maka Jalan Hari Ini Seorang Farik Boleh Berhenti Pada Kalimat Dimanapun Dia itu Berhenti Meskipun Itu Kobi Ini Meskipun Itu Kobi Tapi Kemudian Dia Diharuskan Untuk Mengawali Bacaan Dari Mana Layak Untuk Mengawalnya Kalau Memang Pas Berhenti Disirari Ini Karena Terpaksa Ini Pas Wakaf Yang Sesuai Dan Maknanya Tam Maka Layak Untuk Melanjutkan Bacaan Pada Ayat Berikutnya Pada Kalimat Berikutnya Tapi Kalau Misalkan Tidak Layak Maka Dari Mana Yang Sesuai Dengan Terkibul Kalimat Maka Disini Perlu Menang Difahami Dari Tarkib Atau Susunan Bahasa Dalam Bahasa Aratan Adanya Cuma Dua Sejangan Muktada Khobar Atau Fiil Dan Fail Muktada Dan Khobar Atau Fiil Dan Fail Ini Maka Harus Urut Seperti Itu Artinya Sesuai Dengan Apa Namanya Susunan Bahasanya Ini Tarkibnya Karena Kalau Kemudian If Tidaknya Dari Keterangannya Atau Dari Makhulnya Maka Ini Menjadi Khobih Ini Tidak Nyambung Tidak Nyambung Seperti Misalkan Bada Ayat Apa Namanya Yang Tidak Tidak Nyambung Pada Wakaf Yang Iktirari Ini Maka Yang Jalan Sekarang Baru Iktirari Wakaf Dimanapun Karena Keterpaksaan Tadi Tapi Sekali Lagi Memulainya Harus Dari Dimana Apa Namanya Yang Layak Untuk Berhenti Misalkan Karena Kehabitan Nafas Maka Maka Disini Seorang Karek Seorang Yang Baca Quran Atau Seorang Iman Pinter Pinter Mengatur Nafas Jangan Karena Memaksakan Untuk Menyambung Ayat Sementara Nafasnya Tidak Kuat Akhirnya Berhenti Di Sembaran Yang Tidak Sesuai Untuk Berhenti Maka Jangan Dipaksakan Ini Wakaf Kiftirari Kemudian Yang Kedua Wakaf Intidari Wakaf Intidari Dalah Dikatakan Wahwa An Ya'atifal Qari'u Ala Al-Kalimah Li'atif Aliha Ghairaha Ainda Jammihi Liktilat Riwayat Fiqiraat Lir Quran Wakaf Intidari Ini Hanya Babi Yang Membahkan Lebih Dari Satu Firaat Lebih Dari Satu Firaat Ketika Membahkan Jaman Ketika Membahkan Itu Digabung Dan Tentunya Dalam Ini Pun Juga Dalam Keerangga Ketika Tasmi' Ketika Harzul Firaat Ketika Apa Namanya Menghadapkan Bacaannya Pada Seorang Syekh Atau Seorang Mukri Misalkan Membahkan Lebih dari Satu Firaat Ini Seorang Khari Mewakaf Alal Kalimah Dalam Satu Kalimah Untuk Digabungkan Pada Kalimah Ini Dengan Yang Lainnya Ketika Menjamak Di Antara Beberapa Riwayat Dengan Perbedaan Riwayat Dalam Firaat Dalam Al-Quran Seperti Misalkan Pada Ayat Siang Misalkan Di antaranya Sebagai contoh Saja Pada Ayat Seperti Misalkan Yuridu Allahu Bikum Yusra Wala Yuridu Bikum Lusra Ya Lepas Di sini Kemudian Ini Riwayat Hafez An-Asim Kemudian Dalam Surah Yang Kudua Misalkan Ini Maka Wasol Yang Kedua Terus Ya Ini Kan Di sini Tidak Boleh Kemudian Iktidak Pada Alamah Nah Tidak Boleh Karena Masih Nyambung Dengan Kalimat Berikutnya Maka Ini Untuk Menunggu Kepada Kalimat Berikutnya Atau Pada Sirat Berikutnya Walitukammilun Idjata Walitukammilun Allah Alamah Hadakum Walakallakum Tashkurn Ya Kepada Walitukmilu Dan Walitukammil Atau Misalkan Kepada Waksul Buyuta Min Abwa Bihak Kemudian Mengulangi Lagi Dengan Surah Yang Lain Waksul Biyuta Min Abwa Bihak Biyut Dengan Biyut Jadi Pada Apa namanya Wakaw Sinjibari Ya Ini Sekali lagi Hanya Pada Yang Membaca Jam'an Lebih Dari Satu Surah Kemudian Yang ketiga Wakaw Alikhtibari Wakaw Alikhtibari Ini Untuk Ujian Untuk Menguji Maka Kalau untuk Ujian Ini Kapan Saja Boleh Untuk Menguji Hafalan Seseorang Dan Ini Yang Berlaku Pada Apa Namanya Pada Musa Bapak Hafiz Alikhtibari Ya Kadang Berhenti Sembarangan Dalam rangka Untuk Ini Hafiz Atau Tidak Ini Bisa Nyambung Atau Tidak Untuk Menguji Maka Ini Boleh Iktibari Atau Terkadang Dihentikan Seorang Qari Lagi Baca Dihentikan Dalam rangka Kemudian Untuk Dijelaskan Dihentikan Padahal Tidak Pada Tempatnya Namanya Seorang Qari Yang Misalkan Di depan Syekhnya Syekhnya Langsung Kif Padahal Ini Wakaf Yang Sebenarnya Tidak Pas Masih Ada Lanjutannya Tapi Wakaf Disini Mau Diuji Ditanya Ini Bagaimana Ima Ditanya Apa Namanya Sisi Tarkif Nahu Sorofnya Atau Ditanya Dengan Kiroat Ini Sering Seperti Sertanya Itu Sa'idah Pengalaman Seperti Itu Sering Saya Itu Lagi Baca Tiba Tiba Dihentikan Bukan Ditanya Masalah Tajwid Tidak Tanya Nahu Sorofnya Makanya Harus Siap Betul Kalau Enggak Kalau Tidak Bisa Jawab Sudah Keluar Yang Ya Sesuatu Padahal Itu Di Kedilinya Banyak Orang Kalau Nginjam Tidak Benar Sudah Laifin Asyarat Semoga Allah Mensukupkan Keburukannya Tering Seperti Itu Dan Kadang 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 Tak 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 Wakaf Iktibari Untuk Muji Maka Bagaimana Tidak 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 Disini Adalah Wakaf Yang Terkait Dengan Rasul Tulisan Untuk Menjelaskan Yang Maksu Dan Maksu Nanti Dibat Setelah Ini Dibat Maksu Dan Maksu Akhir Bap Atau Sebelum Akhir Dan Juga Yang Maksu Dan Tulisannya Maka Disini Tidak Wakaf Pada Apa Namanya Pada Lafad Ini Kecuali Karena Ada 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 Keperluan Untuk Menanya Seorang Yang Menguji Atau Ta'limi Qari Atau Kemudian Mengajari Kepada Seorang Qari Misalkan Maka Ini Namanya Wakaf Iktibari Untuk Ujian Atau Untuk Penjelasan Misalkan Antara Tadi Katakan Maktub Masul Inna Ma Yuridu Allahu Ay Inna Ma Yuridu Pada Lafad Inna Ma Dijelaskan Inna Ma Disini Ada Tertulis Misalkan Dengan Disambung Alif Nun Mim Dan Habzah Nun Mim Dan Alif Bersambung Jadi Satu Kemudian Pada Ayat Yang Lain Ternyata Dipisah Inna Sendiri Kemudian Ma Sendiri Mim Dan Alif Beri Sendiri Ini Juga Nanti Dibagi Ada Ma'poh Dan Ma'usul Atau Misalkan Pada Ta Yang Yang Tertulis Dengan Mert 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 Misalkan Ini Untuk Penjelasan Dan Ini Yang Sering Ketika Untuk Menguji Atau Kemudian Mengajari Untuk Menjelaskan Namanya Waqaf Iktibari A Kemudian Yang ketiga Ini Yang keempat Ini Jadi Pembahasan Namanya Waqaf Waqaf Iktibari Waqaf Iktibari Wa Wa An Ya Tuda Lidatihi Min Gheri Aruh Min Gheri Urud Sabat Min Al-Asbabi Mutaqadzima Waqaf Ikti'a Waqaf Iktiyari Ini Waqaf Yang Merupakan Silihan Artinya Waqaf Karena Sengaja Karena Sengaja Itu Yang Kita Mau Dan Ini Yang Menjadi Pembahasan Dari Waqaf Tam Kabi Hatan Miga Pula Qabi Ini Qabi pun Juga Maksud Waqaf Ikhtiari Kalau Itu Memang Yang Dipilih oleh Salam Qari Maka Dikini Adalah Dikatakan Waqaf Yang Maksudnya Adalah Lidatihi Jadi Memang Bermaksud Untuk Berhenti Tanpa Ada Sebab Sebab Yang Sudah Lewat Badinya Sebab Karena Tertaksa Tadi Karena Lupa Atau Mengajari Atau Sebab Tadi Karena Membaca Lebih Dari Satu Berbicaraan Di Kalangan Ahlul Adak Adalah Waqaf Ikhtiari Ini Yang Ini Terbagi Menjadi Empat Bagian Ini Empat Yang 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 Dibicarakan Dari Rahim Allah Waqaf Kabi Waqaf Ta'am Waqaf Hatan Dan Waqaf Fabih Kemudian Yang Pertama Apa itu Waqaf Ta'am Waqaf 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 Yang Semburnan Wa Hual Ladi Yuhsin Al-Wuqaf Indah Wal Ibtidak Bima Ba'dah Yaitu Waqaf Yang Layak Atau Bagus Berhenti Pada Lapa Tersebut Wal Ibtidak Bima Ba'dah Dan Memulai Dengan Yang Sesudahnya Ini Ini Waqaf Ta'am Wa Hual Ladi Yuhsin Al-Wuqaf Indah Wal Ibtidak Bima Ba'dah Ini Yang Pertama Waqaf Ta'am Wa Hual Ladi Yuhsin Al-Wuqaf Indah Al-Wuqaf Ala Maliki Yawmiddin Berhenti Pada Maliki Yawmiddin Ini Sudah Selesai Cerita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahman Ir-Rahim Maliki Maliki Yawmiddin Ini Ta'zim Semua Menyebutkan Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini Dan Ayat Berikutnya Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ini Sudah Lain Kisah Lain Pembicaraan Maka Maka Ini Yang Dimasukkan Dengan Waqaf Ta' Di Usul Ayah Ini Waqaf Ta' Wa hu'alladhi Usunul Waqaf Yaitu Waqaf Yang Layak Untuk Berhenti Pada Ayat Tersebut Kemudian Melanjutkan Pada Ayat Berikutnya Nisan Tidak Ada Hubungan Baik Lafat Ataupun Makna Ini Waqaf Dengan Ayat Berikutnya Atau Dengan Lafat Berikutnya Ini La Ta'al La Ta'al Laita Lahu Ta'al Jadi Tidak Ada Hubungan Baik Hubungan Makna Atau Lafat Ya Hubungan Makna Atau Lafat Maka Ini Yang Dimasukkan Dengan La Lafdan Wa La Makna Maka Dikatakan Tam Karena Kalan Disini Adalah Tam Yang Sudah Kempurna Dan Ini Kebanyakan Itu Di Akhir Ayat Di Ru'usul Ayat Ya Kebanyakan Makna Faham Ini Di Akhir Ayat Beripada Wa Ula Idangumul Muzli'un Berikutnya Kan Sudah Kisah Berbeda Atau Seperti Pada Di Tengah Ayat Di Tengah Ayat Yang Ini Juga Kalau Yang Di Tengah Ayat Di Surat An-Namal Kisahnya Ratu Sabah Dikatakan In Al-Namal In إن الملوك إذا دخلوا قرية أفتدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ini Sam ini adalah Sam إن الملوك إذا دخلوا قرية أفتدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ini belum selesai ayatnya وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ maka وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ini kisah yang berbeda atau bicara yang berbeda ini perkataannya peratuh sahabat mengatakan sesungguhnya para raja إذا دخلوا قرية أفتدوها ketika mereka masuk ke satu desa satu negeri mereka apa namanya merusak إذا دخلوا قرية أفتدوها mereka akan merusak negeri tersebut وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَنْهِا أَذِلَّهِ dan mereka akan menjadikan kewibawaan penduduknya menjadi terhina ini menisahkan ketika musyawarat dengan para bawahannya menisahkan akan kedatangannya dengan suratnya Nabi Suleiman yang disitu fa'innahum Suleiman fa'innahum Suleiman Bismillahirrahmanirrahim surat itu datang dari Suleiman diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian 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 minta pendapat dengan para anak buahnya para aparatnya dan mengatakan seperti itu kebiasaan para penguasa ketika masuk suatu negeri mereka akan merusaknya dan akan menghinakan penduduknya demikian juga yang akan dilakukan oleh Nabi Suleiman dan orang-orangnya kan sudah beda maka ini wakob tam di tengah kalimatnya sudah karena tidak ada ta'aluk tidak ada hubungan dengan kalimat yang sesudahnya la lafban wala makna tidak secara labad tidak juga secara maknawi ya dan yang sebesar ya maka disini tentunya dibutuhkan untuk kita memahami makna kalau wakob di tengah kalimat seperti ini ini butuh kepada memahami kepada bahasa Arab ini lafab-lafadnya makanya kalau tidak bagi kita yang tidak begitu banyak ngerti bahasa Arab nanti hubungannya dengan tanda-tanda wakob itu bagaimana ya ini membantu saja terakhir setelah selesai bacaan ini ini yang pertama wakob tam sekali lagi wakob tam ini adalah wakob yang layak yang sempurna layak untuk berhenti kemudian mengawali bacaan dengan yang ayat atau dengan kalimat yang sesudahnya dan kedua bahasanya kebanyakan wakob tam ini di akhir ayat di akhir ayat ini ada kemudian kalau di tengah ayat maka disini butuh untuk kemudian kita memahami makna dari ayat tersebut dan wakob tam ini tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya baik itu secara lafad atau juga secara makna baik kemudian yang kedua wakob kafi ya wakob kafi yang kedua adalah wakob kafi wakob kafi jadi tadi sudah disebutkan dari rahimah Allah ta'ala bahwa wakob kafi ini ini dikatakan apa yang layak atau selayak untuk berhenti pada ayat tersebut tapi tidak layak untuk mengawali atau tidak dari sesudahnya ini wakob kafi dikatakan oleh beliau fal kafi walafdan famna'an illa ru'usul ay jawid ini wakob kafi jadi yang wakob yang layak untuk berhenti disitu tapi tidak layak untuk mengawali dari sesudahnya maka harus mengulangi dari sebelumnya ketika tidak ini wakob kafi dengan dengan ayat yang sebelumnya wala wala bima qabla lafzana tidak juga dengan sebelumnya secara lafaz artinya tarkifnya pas susunannya sesuai tapi wata'allak bima bada atau bima qabla makna'an tapi ada hubungan antara sesudah dan sebelumnya ini adalah dengan makna'an seperti tadi yang kita tonton pada Alhamdulillah ini kafi karena makna'an sudah sesuai tapi secara apa secara tarkifnya sesuai tapi ini kalau kemudian memulam ibtizatnya dari Rabbil Alami ini tidak bahas ya ini ditambahkan seperti kalbukuf ala la yu'minun walididha bi'awli khatam allahu ala qulubim ya 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 pada awal ayat tadi pada wakaf kafi ini wakaf kafi ini di di awal ada hubungan secara makna saja dan tidak secara nafas seperti pada yang disontohkan disini inna alladina kafaru sawawna li ma'anzartahum amlam tunbir hum la yu'minun kemudian ibtizat dari khatam allahu ala qulubim ini karena ru'usul ayah karena apa namanya di akhir ayah maka tidak mengapa ini adalah sunnah tapi ini adalah wakaf yang tapi cukup la yu'minun khatamallahu ala kurubihim secara makna masih berlanjut dengan yang sebelumnya secara makna masih berhubungnya maka tidak bagus kalau kemudian misalkan dari kita membaca di rokard yang pertama dari kemudian berikutnya khatamallahu kurang pas seperti ini karena apa masih ada hubungan secara makna secara makna meskipun disini adalah ibtizat dengan khatamallahu adalah bagus karena ini di ru'usul ayah di akhir ayah dan kalau sekarang contohnya misalkan di tengah ayah pada ayah berikutnya pada khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah berhenti pada khatamallahu ala kulubihim ini sudah tapi tapi kalau kemudian ibtidaknya dari ayat selanjutnya ini kurang pas ini ini ibtidaknya yang kurang pas maka ini yang mesti dipahami ini namanya wakaf gavi layak berhenti tapi tidak layak memulai dari berhentinya ayat tersebut ini yang dimaksudkan dengan wakaf kafi demikian pula misalkan pada berhenti pada akhir ayat seperti pada wal asar innal insana lafi khusar ini wakaf kafi wakaf kafi sudah kemudian boleh juga melanjutkan dari illalladina amanu karena ini adalah fitidakul ayat tidak masalah tapi kalau kemudian di tengah kalimat kok ada lafad illa seperti ini maka sudah baik kecuali harus melanjutkan dari sebelumnya dan yang misalnya juga pada surat afi dan yang ada illa maka ini wakaf kafi yang kesimpulannya bahasanya wakaf kafi adalah wakaf yang layak untuk berhenti pada lafad tersebut tapi tidak layak untuk melanjutkan dari setelah wakaf tersebut setelah lafad tersebut ini harus kemudian mengulangi lagi dari sebelumnya ini wakaf kafi baik ini sudah cukupnya jam 9 lebih 10 insyaallah kita lanjutkan besok dari lanjutan ini kemudian tambahan-tambahan yang ada dari apa yang tadi sudah terlihat barangkali yang kita bahas insyaallah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.